Jika kita membicarakan tentang orang yang paling jahat yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia, mungkin nama Adolf Hitler menjadi salah satu yang pertama terlintas di pikiran kita. Bagaimana tidak, diktator Jerman ini telah menyebabkan jutaan manusia tewas pada Perang Dunia Kedua. Selain menewaskan banyak orang melalui serangan militer yang dilakukan Jerman ke berbagai negara, Hitler juga bertanggung jawab atas kematian 6 juta orang Yahudi dalam agenda pemberantasan etnis yang kita kenal sebagai Holokaust. Ya, tanpa perlu perdebatan panjang, Hitler adalah seorang pembunuh masal. Untungnya masa kekejaman Hitler tidak berlangsung lama. Pada akhir bulan April 1945 atau 6 tahun setelah Nazi Jerman memulai Perang Dunia Kedua, Hitler dikabarkan tewas dan tidak lama setelah itu Nazi mengakui kekalahannya dan menyerah pada sekutu. Namun, walaupun kekalahan Hitler merupakan kabar gembira bagi banyak negara di seluruh dunia, hingga saat ini kepastian kronologi kematiannya masih diselimuti misteri. Pada awalnya Uni Soviet sebagai pihak yang menyerang Jerman saat masa-masa akhir kehidupan Hitler mengklaim bahwa ia meninggal bunuh diri di Führerbanker, sebuah banker Nazi di kota Berlin. Lebih lanjutnya Soviet juga menyebut telah membakar jasad Hitler dan membuang abunya ke Sungai Elbe di Jerman dan menyimpan sisa tengkoraknya. Namun, Nick Bellantoni, seorang arkeolog Amerika yang meneliti tengkorak tersebut, mengatakan bahwa itu bukanlah milik Hitler, melainkan tengkorak dari seorang perempuan berumur 40 tahun. Sejumlah catatan CIA bahkan menyebutkan bahwa ada kemungkinan Hitler sesungguhnya selamat dari serangan di Berlin dan telah melarikan diri ke benua lain. Mantan pimpinan Uni Soviet, Joseph Stalin, juga pernah mengatakan bahwa Hitler berhasil kabur ke Spanyol atau Argentina. Tidak hanya itu, beberapa literatur juga menyampaikan bahwa ada dugaan kuat Hitler sesungguhnya kabur ke Indonesia dan meninggal di negeri kita ini. Pandangan ini populernya berangkat dari buku Hitler Mati di Indonesia karya Suryo Guritno dan Jejak Hitler di Indonesia karya Horst Girken. Inilah Jejak Sang Führer di Nusantara. Awal mula rumor Hitler kabur ke Indonesia, bisa kita lacak ke sebuah artikel dalam harian pikiran rakyat pada tahun 1983 yang ditulis oleh seorang dokter militer asal Bandung, Dr. Sostro Husodo, seperti dikutip oleh Suryo Guritno. Di dalam artikel tersebut, Sostro mengatakan bahwa dirinya sangat meyakini pernah bertemu dengan sang diktator Jerman di Sumbawa Besar pada tahun 1960 dengan nama Dr. Poch. Kecurigaan Sostro bahwa Poch adalah Hitler muncul dari sebuah artikel yang ditulis oleh Heinz Linge, seorang valet pribadi Hitler. Di dalamnya, Hitler digambarkan memiliki sejumlah kondisi fisik. Pertama, Hitler tak bisa berjalan normal. Kaki kirinya mengalami kelumpuhan dan penglihatannya terganggu. Kedua, Hitler memiliki penyakit kejang urat pada tangan kirinya setelah pertempuran di Stalingrad. Sostro menyebut Poch memiliki semua keadaan fisik tadi. Ditambah lagi, saat pertama kali bertemu Poch, Sostro diberitahu bahwa ia adalah seorang dokter dari Jerman. Tetapi anehnya, Poch tidak tahu banyak soal kesehatan. Selain itu, istri Poch yang bernama Sulaesi juga kedapatan beberapa kali memanggil Poch dengan sebutan Dolph. Demi ingin memuaskan rasa penasarannya, Sostro berusaha mencari informasi keberadaan Poch ke Rumah Sakit Umum Sumbawa Besar. Sayangnya dikabarkan Poch sudah meninggal dan dikubur di pemakaman Ngagel, Surabaya. Pada tahun 1983, Sostro berkunjung ke kediaman istri Poch dan setelah itu Sostro yakin bahwa Poch benar-benar Adolf Hitler. Di Sumbawa Besar, Sostro mendapatkan barang-barang peninggalan dokter Poch. Berupa dokumen-dokumen yang dirawat oleh Sulaesi. Beberapa dokumen yang Sostro terima dari Sulaesi diantaranya adalah Stenografi atau catatan pribadi dan kartu izin keimigrasian Poch pada tahun 1966. Di dalam catatan kecil ini, Sostro mengklaim menemukan kode-kode bersamaan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang diduganya yang mewakili Hitler dan istrinya di Jerman, Eva Braun. Selain itu, Sostro juga menemukan apa yang diyakininya sebagai rute kabur Hitler dari Jerman. Menurut Sostro, antara tahun 1951 sampai 1954, keberadaan Poch tidak diketahui karena baru pada tanggal 6 Januari 1954 ia masuk ke Indonesia. Di Jakarta, Poch mengajukan permohonan menjadi WNI. Namun Sostro menemukan keanehan. Dalam dokumen kartu imigrasi yang diperolehnya, tertulis Dr. Poch lahir di Persemesil 1 November 1895. Menurut Sostro, Persemesil berada di Polandia. Sedangkan di dalam surat permohonan menjadi WNI tahun 1966, dituliskan Dr. Poch bahwa Persemesil berada di Austria. Karena perbedaan inilah, Sostro menyimpulkan bahwa paswar dokter Jerman tersebut palsu. Pada bagian akhir buku Hitler Mati di Indonesia, Suryo Guritno melemparkan argumentasi penutup bahwa valid atau tidak, kebenaran kematian Hitler faktanya memang tertutupi banyak tirai misteri. Tidak ada saksi mata yang bisa membuktikan bahwa Hitler benar mati di Jerman atau di tempat lain. Sementara itu, buku Jejak Hitler di Indonesia yang ditulis Horst Girken lebih membahas tentang pelacakan keberadaan pemerintahan Jerman masa Hitler di Indonesia. Sekaligus juga tentang tokoh-tokoh di lingkaran dalam Hitler yang begitu antusias menyampaikan potensi luar biasa negeri Jambrut Katulistiwa ke telinga Sang Führer. Disebutkan bahwa yang pertama kali mengenalkan Hitler pada Indonesia adalah teman dekatnya yang bernama Walter Hewell. Hewell disebutkan pernah tinggal di Pulau Jawa dan membantu sebuah perusahaan asal Inggris menjual hasil tani kopi Indonesia ke Eropa. Dialah yang memberi tahu Hitler tentang Hindia Belanda yang kaya akan bahan baku yang bisa mewujudkan ambisi besar Hitler menjadikan Jerman ibu kota dunia. Girken juga menampilkan beberapa poin menarik lain seperti pianis pribadi Hitler yang ternyata merupakan orang Indonesia bernama Abu Bakar. Kemudian kerjasama Jepang dengan Jerman untuk mencegah rekolonialisasi pemerintah Belanda terhadap Indonesia. Selain itu juga disebutkan soal peran Jerman dalam memasuk senjata dan perlengkapan untuk pasukan PETA agar bisa melawan pasukan Belanda. Dan yang tidak kalah menariknya adalah penuturan tentang kapal selam Jerman atau U-Boat yang dikatakan sering mondar-mandir di samudera Hindia dan sering singgah ke Indonesia. Terkait ini masyarakat Indonesia sendiri pernah dihebohkan dengan berita penemuan U-Boat di daerah Karimun Jawa pada tahun 2014. Girken juga menyinggung tentang kemungkinan Hitler mati di Indonesia. Dan memang di Indonesia sendiri kabar tentang tempat peristirahatan terakhir Hitler di tanah air memiliki beberapa versi. Versi Sostrohusodo menyebut Hitler mati di Surabaya. Sementara versi Ahmad Yanwana Samanto, penulis buku kontroversial Garut Kota Illuminati, mengatakan Hitler dikubur di Garut, Jawa Barat. Lalu benarkah sang Führer memang meninggal di Indonesia? Sejarawan Indonesia Boni Triana mengatakan bahwa simpang siur kematian Hitler sesungguhnya bermula dari propaganda Uni Soviet. Karena ada motif politik tertentu, Boni menilai bahwa Joseph Stalin memang sengaja membuat kematian Hitler penuh dengan misteri. Bahkan Stalin sendiri disebut pernah menuduh pihak sekutu membantu menyelundupkan Hitler ke luar negeri. Oleh karena itu, bisa kita katakan bahwa kabar Hitler ke Indonesia muncul dari rasa publik yang ingin mendapat jawaban atas suatu ketidakpastian. Di sisi lain, Jean Couto, budayawan asal Perancis yang tinggal di Bali, menyampaikan bahwa peran Jerman dalam perjuangan Indonesia tidaklah sebagai negara, melainkan sebagai individu-individu yang kala itu tergerak untuk mendukung secara pribadi. Dengan demikian, jika ingin mengatakan bahwa pemerintahan Hitler pernah punya pengaruh kuat di Indonesia, anggapan itu sepertinya keliru. Sementara itu, terkait dugaan Dr. Poch sebagai identitas Hitler di Indonesia, sejarawan dari Badan Riset dan Inovasi Indonesia, Asfi Warman Adam, menilai bahwa bukti makam atau kuburan Poch belum cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah sang Führer. Begitu juga dengan pengakuan lisan kesaksian dari istrinya yang bernama Sulaesi. Dia menyebut jika ingin berspekulasi lebih lanjut, kebenaran Poch sebagai Hitler harus lebih dulu dibuktikan. Dan selama ini memang belum ada tes biologi yang mengarah ke tujuan itu. Kebenaran Sulaesi sebagai istri Hitler pun patut dipertanyakan, karena Hitler sendiri dikenal sebagai sosok yang sangat rasis dalam memandang ras lain selain dirinya. Well, benar atau tidak, kita juga tak bisa memungkiri bahwa kemungkinan Hitler berkunjung dan mati di Indonesia masih ada. Demikian pun dengan kemungkinan dirinya benar-benar mati di Jerman pun tetap kuat. Semua orang memang punya ide atau versi ceritanya masing-masing. Sebab seperti kata John Maynard Keynes, Ideas shape the course of history.